Intro Satek Lembo hanya tersedia di depot yang ada di Jalan Anggreh, Desa Candimulyo, Jobang Kota. Saat mendekati Beduk Maghrib tiba, depot ini mulai didatangi para pembeli. Pelayan depot pun disibukkan dengan menu pilihan yang dipesan oleh sang pelanggan. Berbeda dengan sate pada umumnya, satek lembo diberi bumbu lebih dahulu sebelum dibakar. Bumbu satek lembo dari perpadua rempah-rempah dan kacang tanah menyerupai bumbu tongseng. Saat dibakar, aroma asap memujukkan sensasi cita rasa yang khas. Pembakar sate cukup lama hingga rasa bumbu merasuk ke serat-serat daging. Enak-enak, enak, mantap, manis, terus bumbu-bumbunya terasa manis pada sedikit. Pokoknya enak. Sering, Pak, sini, Pak? Nah, seminggu, 3 kali, 4 kali. Berbeda dengan satu yang lain, apa yang membuat bapak lebih suka? Artinya terasa gulih, manis, terus petus. Sama terasa beda, pokoknya mantap, manis. Menu ini menjadi menu favorit kaum muslimin yang berbuka puasa. Sehingga setiap menjelang maghrib, depot ini dipenuhi pembeli. Harga sate gelomboh cukup terjangkau karena hanya 25 ribu rupiah per porsi. Sate gelomboh ini kita sejikan dalam menghadapi bulan Ramadhan. Dia terbuat dari daging sapi dengan olahan bumbu rumpah-rumpah yang khas yang kita buat. Kemudian rupa sehingga rasanya kuburi dan pedas. Bumbunya bisa pecel, bisa sayur bening. Bisa dipadu dengan bumbu pecel dan sayur bening. Apa yang membuat berbeda dengan sate lain? Lebih khas rasanya dan lebih gurih dibanding dengan sate-sate yang... Karena kami sajikan dengan bumbu yang khas kami buat. Sehingga cocok di lidah masyarakat jombang. Selain pembeli yang berbuka puasa langsung di tempat, sejumlah pembeli juga minta dibungkuskan. Karena ingin menikmati sate gelomboh saat berbuka puasa bersama keluarga di rumah. Selain berbuka, menu ini juga bisa menjadi pilihan alternatif bagi pemudik... ...yang ingin menikmati kuliner di kota Santri. Dari Jombang, Seful Malimin melaporkan.